Intro Apa haho haho Oh udah mulai Halo Maungers, Boboto Kembali lagi di Siwa Maung Podcast Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kita gak jadi episode terakhir kemarin Karena insya Allah mau albiakan bahan lah Walaupun ya Nah itu dia, jadi setelah kemarin kita membahas Tentang Il Capitano Firman Utina Anjir, biarsina dipake Abong-abong diberet Ngeselin Gus ayin unawar kamarimu, aslinya Bade di lepas samaraha Sorry, orang mau ngejual iya Namun murah Menurut mahal kurang dijual Aduh, episode 24 Kita menghadirkan yang berbeda juga Mungkin kemarin kita sudah menghadirkan pemain Pelatih dari sisi teknis, non teknis Di pertandingan, kompetisi, dan segala macem Episode 24 Ma, orang rada diajar seletik lah Diajar sejarah Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya Kan tinggal pencet Dan selain itu, hostnya juga tidak pernah bisa melupakan masa lalu Jadi Sejarahnya kan sejarah yang masa lalu Kurang nyawa pisan Dan mana mah tidak pernah berpaling dari sejarah Oke, Bopo Toh dan juga Mongers Yang hadir di episode 24 ini adalah Seorang, boleh bilang praktisi Atau beliau ini menyebutnya Pegiat dan juga Apa tadi? Tim ahli ya? Tim ahli cagar budaya dari Jawa Barat Ada Kang Hevy Fauzan Halo Kang Hevy Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Wow, Kang Hevy ini juga dari komunitas Komunitas Alet Oh Salah satu foundernya kan ya berarti? Oh bukan lah Ya, foundernya udah tua Maaf, maaf Foundernya udah jadi arca cerita Komunitas Alet itu yang setiap hari minggu suka jalan-jalan ngalet Suka ngalet Ini mungkin juga salah satu budaya Sunda ya Ngaletnya kan Zaman dulu Suka abring-abringan Kayak itu kadil Alet-aletan Alet-aletan gitu Tapi kita gak akan ngomongin seputar komunitas alet Tapi kalau Bopo Toh berminat Nanti bisa kepoin aja si media sosialnya Ya, komunitas alet Mengingat sejarah khususnya juga di Tatar Pasundan ya Kang ya Nah Ada kaitannya dengan Persibandu Betul Persibteh Sudah membudaya Di Jawa Barat khususnya kan Kalau kita runut lagi ke Beberapa tahun kebelakang Sangat identik dengan nilai-nilai perjuangan juga kan Karena sepak bola itu datang ke Bandung Di sekitar tahun 1900-an Betul Apalagi Persib sendiri juga kan dari tahun 1933 Kang ya Nah yang jadi pertanyaan Sebelum kita bahas Persibnya dulu Kapan sih sepak bola ada di Bandung gitu Dan prosesnya kayak gimana sebenernya Sahanumawa kan Jadi sepak bola itu kan berkembang di Eropa ya Jadi satu olahraga yang cukup modern Bahkan di Belanda sendiri Saya nyebutnya sebagai negara induk ya Karena kita ini sebagai negara koloni Indah Belanda ini sebagai negara jajahan Itu dibawa oleh orang-orang Belanda Di Belanda sendiri ada satu kompetisi Yang jadi Cikabaka Eredivisi Atau RSD Divisi Jadi mereka itu sudah memutar kompetisi Di sekitar tahun 1888 Berarti lebih tua dari FA Cup ya FA juga kan salah satu kompetisi tertua di Eropa Ya bisa jadi Yang jadi bukan masalah ya Yang jadi perbedaannya itu kan Belanda itu memakai sistem yang Sistem amatir Ya jadi 1888 Itu sampai 1950-an itu mereka tetap amatir Itulah mengapa mungkin ya kita loncat dulu Kenapa Indonesia itu mengadopsi sistem perserikatan Karena itu salah satunya dari Belandanya itu sudah amatir Jadi kalau kita lihat 1917 misalnya Itu kompetisi Belanda itu terbagi menjadi lima wilayah Ini sama seperti perserikatan Indonesia Misalnya jadi dua wilayah-wilayah timur, wilayah barat Dibagi ke dalam beberapa wilayah lah ya Bahkan diadopsi sampai Liga Indonesia Atau Liga Super Indonesia Nah di Belanda itu sampai lima wilayah-wilayah barat Wilayah barat 1-2 Timur, utara, dan selatan Padahal negara Belanda itu kan kecil ya Dibanding Indonesia mah Sabandung kan baratnya Ya lebih gede-dikit dari Bandung lah ya Teritorinya Bandung Raya mungkin ya Ya tersebut kecil lah maksudnya Dari ujung utara sampai selatan kan bisa naik kereta Oh iya bener ya Orang reka Perancis di Belanda kayak bisa Naik kereta Saking kecilnya Nah kemudian Sepak bola ini dibawa ke Hindia Belanda Dengan tujuan pertama adalah hiburan Jadi orang-orang Belanda totok itu kan membutuhkan hiburannya Datang ke sini Ke Indonesia Karena Mereka itu Juga ingin mengadopsi nilai-nilai Belanda di Indonesia Banyak sekali nilai-nilai yang diadopsi dari Belanda ke Indonesia Misalnya pembangunan kanak-kanak di Batavia Itu kan nilai apa ya Orang Belanda itu Orang yang berjuang untuk melawan lautan ya Karena Negara mereka itu kan disebut Nederland Nederland itu artinya di bawah Daratan yang di bawah Daratan yang di bawah permukaan laut Ya seperti itu Nah nilai-nilai itu diadopsi ke Indonesia Termasuk misalnya pembuatan kanak di Batavia Seperti itu Termasuk Olahraga-olahraga Nah mereka membawa olahraga itu untuk Sebagai hiburan di Hindia Belanda Awalnya Awalnya Bahwa olahraga itu salah satunya sepak bola Untuk hiburan Dan pada saat itu masih Ini ya Periode penjajahan Indonesia oleh Belanda kan Iya periode penjajahan Masih era kolonialisme lah ya Kolonialisme Itu sama Dendels kenal gak kan? Kang Gaby Tahun Sabaran Ain jadi nyawa kesalahan lah ya Belanda membawa Olahraga sepak bola ke Indonesia itu Sebagai hiburan Nepika Aina hiburan lah ini prestasi Iya ya Lamun membawa sepak bola sebagai Olahraga berprestasi Nepika Aina sigana berprestasi Sigana Eta tidinya Kesalahan awal Belanda berarti Sepak bola Hiburan rakyat Nepika Aina hiburan itu Nepika Aina apa hiburan? Pahingan Ogennya Belanda di Piala Dunia dan di Euro Tidak berprestasi Oh enggak hajan Hacan waktu na Hacan waktu na Kan sekarang mau juga orang Asuk final Di AFF nya Oke berarti itu kan hiburan ya Pertama kali Belanda Kesini membawa sepak bola Itu hiburan Nah Kumah tiba-tiba bisa Nepika Bandung Ya karena Ya modernisme ya Modernisme Kemudian Bandung itu Jadi Satu kota yang juga Apa ya Istimewa bagi mereka Karena Bandung Tetar Sunda misalnya Itu sudah diperhatikan Atau dieksploitasi oleh Belanda itu Di Pertengahan abad 18 Jadi Ada sistem Tanam paksa Namanya Pranger Stelsel Kalau Kultur Stelsel? Itu terusannya itu Terusannya itu? Ya jadi Pranger Stelsel itu Contoh untuk Kultur Stelsel Jadi Saat itu VOC Karena masih di bawah VOC ya Pertengahan abad 18 Itu mengeksploitasi Priangan lewat Tanam paksa kopi Jadi orang-orang priangan itu Dipaksa untuk Ya menanam kopi Seperti itu Karena Komoditinya pada saat itu Kopi Ya itu untuk Menggantikan atau juga Melengkapi Komoditas lainnya Itu rempah-rempah Jadi asalnya kan Belanda datang itu kan Untuk mengambil rempah-rempah Setelah rempah Mereka kuasai Kemudian mereka menemukan Satu Tanaman lain Yaitu kopi Ya mereka bawa dari Arab Tanam di Priangan Karena tanahnya subur Kemudian bergunung-gunung Java Prianger Jadi Priangan itu Nggak bisa dilepaskan Dari kopi sebenarnya Seperti itu Oke Dari situ Ya kan Nah Ini tuh berarti dulu Tentara-tentara Ataupun orang-orang VOC ini Tidak doyan sepak bola Meren ya Sampai akhirnya mereka Bermain sepak bola Di tanah pasundan Ya Meluruskan dulu Sebentar ya Jadi VOC dengan Pemerintahnya bulan itu Beda Satu Satu entitas Politik yang beda Jadi VOC itu kan Dagang ya Perusahaan dagang Kongsi dagang ya Jadi banyak perusahaan Kemudian bersatu Jadi VOC Kemudian mereka bangkrut kan 1799 itu bangkrut Baru 1800 Mereka Menyerahkan Nusantara Atau yang CKBK Indonesia itu Ke pemerintah Hindia Belanda Baru masuk Baru masuk Orang-orang Kayak Denda 1810 Masuk ke Hindia Belanda 1810 berarti Bada Magrim Ya kan Bada Magrim Ya itu ada anekdot ya Kenapa Kan Bandung itu Didirikannya 1810 ya Kota Bandung Kapan di Kota Bandung didirikan Ya Bada Magrim 1810 1810 Oke Dari situ ya Awalnya Oh VOC nya bangkrut Terus juga ada Istilahnya Handover lahnya Diterusin sama sih Pemerintah Hindia Belanda Nah ini Setelah di take over Ke pemerintah Hindia Belanda Kapan Pada Tepatnya Sepak bola itu Jadi Masuk ke Bandung Dan populer Sampai dengan sekarang nih kan Ya dalam catatan sejarah Ada satu klub Di Bandung Yaitu Bandungse Football Club Bandungse Football Club Itu didirikan 1900 1900 Ya satu usia Dengan ayak Amsterdam Wah Ya menurut Cika bakal nasi Bandung FCT ya menurut Ya dari sana Mulai berkembang Karena Sepak bola ini Ya kemudian jadi Perlahan jadi Hiburan rakyat juga Kemudian dimainkan oleh Banyak kalangan Kemudian orang-orang Belanda Mendirikan Klub-klub Sepak bola Selanjutnya Karena Ini juga Mencontoh dari Belanda sana Karena di Belanda sana kan Mulai mendirikan Klub-klub ya Seperti Misalnya Ayak 1900 Kemudian lain-lain Misal VSV Atau Vianod Setelahnya Nah Di Bandung sendiri Mereka kemudian Menirikan Klub-klub Seperti Uni Si Dolly Itu tuh dari Zaman dulu Ternyata ya Dari zaman dulu Uni itu Sekitar 1900 Berapa ya 2002 Kalau Uni Daripada Persim Ia berarti Kayak-kayak Iya Nomayena Orang Indonesia Atau orang Belanda Ke klub-klub ya tadi Nah klub ini Klub Belanda ya Jadi yang lainnya Seharusnya orang Belanda Tapi nanti ada Orang-orang Indonesia Juga bisa masuk Ke Klub-klub Klub-klub itu Ini yang di Bandung Berarti udah ada Klub-klub Nah di Indonesia Yang lain juga Kayak gini Sama Jadi misalnya Di Medan itu Sudah ada klub Di Batavia itu Sudah ada klub Dan kemudian Mereka itu Membentuk satu bond Jadi klub-klub Di satu kota Disatukan dalam Satu klub yang Lebih besar Itu Misalnya di Bandung itu Ada BVB juga Bandung Football Bond Nah itu tuh Cikal bakal Persib ya BVB Nah itu di Pihak Belandanya Oh di pihak Belandanya Di Persibnya itu Ada BVB BVB Bandung Indisi Football Bond Yang itu Yang 1923 Walaupun Secara metodologi sejarah Sumber primernya Belum ditemukan Belum ada Tapi Ya sejarah Apa ya Oral tradisinya Kita bilang BVB tahun sekian Persib tahun sekian Itu kan Secara metodologi sejarah Masih bisa Terus kita cari gitu Masih dalam pencarian Seperti itu Bro ini Gak bisa berkata-kata Gue Spiceless Lo baru tau Aslinya baru tau Dan memang Kalau kita ulik lagi Berarti sejarahnya Persib ini Panjang banget gitu ya Panjang Tapi orang mulai jadi Ada pencarian dikit-dikit ya Mulai Belanda bikin klub-klub Untuk bergabung Sebagai Bond Di tahun 1900-an Ya Kita berkompetisi tuh Siga PSU Sidoli Ada kompetisinya Gak jaman dulu Ya mereka berkompetisi Nanti kalau kita buka webnya RSSSF.com Kang Novan Ya Kang Novan salah satu Penyuplay datanya Kita bisa melihat daftar juara Di sana Daftar juara kompetisi Per kota misalnya Nanti diaduin sama kota lain Seperti itu Oke Tapi berarti belum dalam PSSI ya? Belum under PSSI mereka Mereka Ya belum under PSSI Karena nanti Sepak bola itu kan Melahirkan beberapa Apa ya Saya sebutnya Ya memelahirkan beberapa putra Pertama adalah Nasionalisme Seperti itu Yang kedua itu Tarkam Tarkam itu dari jaman Belanda ya? Ya Tarkam itu dari jaman Belanda Jadi kalau kita Kalau saya ceritain Sejarah Tarkam Jadi sejarahnya Ketika Orang Hindia Belanda itu Mulai menyukai Sepak bola Termasuk Peribumi Itu kemudian Ada pihak-pihak Yang memanfaatkan Dari segi ekonomi Misalnya Perusahaan-perusahaan tonil Atau perusahaan-perusahaan sandiwara Semacam sirkus Kemudian Pasar malam keliling Itu kemudian mereka Membentuk Klub-klub sepak bola Seperti itu Jadi pasar malam keliling itu kan Keliling dari kampung ke kampung Ke kampung yang disinggahi Mereka pasti melakukan Pertandingan sepak bola Untuk apa? Untuk menarik penonton Oh berarti jaman dulu Mereka bukan tong setan ya? Main bola Tapi ini intermezzo nih Menarik ya Bahwa si grup-grup ini Juga dia punya Kesebelasannya Contohnya Sri Mula Iya saya pernah lihat fotonya Ada kesebelasan Sri Mula Ada dalam sejarah juga Jadi Sri Mula itu Pada saat dia show Dari tempat ke tempat Si personilnya pun Dia di tempat itu Dia main bola Iya Dari tahun 50-60an Mereka melakukan itu Ya tujuannya untuk Mengumpulkan masa Mereka membutuhkan Membutuhkan masa kan Untuk penonton si pertunjukannya Ya mereka datang Membawa pertunjukan sandiwara Atau mereka membawa pasar malam Grup pasar malam Mereka membutuhkan Pengunjung Nah untuk menarik pengunjungnya itu Mereka Membentuk Satu tim sepak bola Dan melakukan pertandingan Dengan klub Atau kampung setempat Itu yang ditujunya Nah Pemain-pemainnya Bisa Jadi Bekerja Di sana Atau mereka dibayar Oh ini Tarkam Sejarah pra kemerdekaan Berarti kan Karena kalau kita lihat Tahun berdirinya Persib kan 1933 Ini artinya Sebelum Proklamasi kemerdekaan Persibnya Gesaya Nah dari situ Teng gimana perjalanannya Sampai akhirnya terbentuk Sebuah klub di Bandung Bernama Persib Selama ini Kita pasti disuguhi oleh Sejarah Persib Dan nasionalisme Jadi nasionalisme itu Satu gerakan Yang ujungnya Membawa Indonesia itu Ke arah kemerdekaan Nah Karena sepak bola ini Berkembang cepat ya Di Hindia Belanda Bukan hanya di Bandung Jadi Kemudian klub-klub Priebumi ini Membentuk Maksudnya Orang-orang Priebumi itu Membentuk Klub-klub juga Untuk Ya istilahnya Mereka Senang-senang juga Orang Belanda Main sepak bola Kita juga Ya bisa dong Seperti itu Main sepak bola Ada orang yang hayang Mereka nyen klub Ya karena secara Bakat kemudian Kalau kita lihat Seorang Kucid misalnya Kucid ini Pahlawan Persib Bandung Tahun 37 Jadi Persib itu kan Juara di Solo 1937 Salah satu pemainnya Adalah Kucid Kucid Namanya Kucid Beliau itu Bekerja di salah satu Bioskop Di Bandung Kemudian bosnya Beliau ini Tahu bahwa Kucid ini punya bakat Sepak bola Nah Kucid seorang pribumi Bosnya seorang Belanda Nah si Kucid ini Eh si Kucid Beliau ini Apa Wow Si Kang Happy Yang kucidnya Gis Gis Santa Kang Kucid-kucidnya orang Bandung Kang Asli Bandung Asli Bandung Pribumi Pegawai satu bioskop Nah si bosnya ini Memasukkan Kucid itu Nggak ke klub Pribumi Tapi ke klub Eropa Eh ke klub Ya ke klub Ke klubnya si Orang-orang Belanda ini Saya kurang tahu klubnya Dimana Soalnya ada artikannya di si Momong.com Silahkan diakses aja disana Ada Nah ini Seperti menggugurkan bahwa Di Bandung itu Sepak bolanya ter Apa ya Terpisah gitu Antara Pribumi dengan Blok-blokan Eropa Ini akibat dari Pemisahan ras itu Yang undang-undang 1854 Jadi kan 1854 itu Di Hindia itu ada Undang-undang Pemisahan kelas Di Penduduk Hindia Belanda Berdasarkan ras Berdasarkan ras Jadi ada ras Eropa Kemudian kelas duanya Ras Asia Asia Timur Dan Timur Tengah Dan ketiganya Pribumi Dan ini masuk ke Segala sendi kehidupan Jadi misalnya Kependidikan Jadi orang-orang Pribumi yang bawah itu Supna KSR Supna kan KSR Ke atas Kecuali orang-orang tertentu Seperti Soekarno Kamu alumni SR ya? Nggak tahu sih Seperti itu Termasuk Masalah tadi Apa? Di sepak bola juga Bukan ada Di Kehidupan malam Wah Kedepan malam nih Rame ya Suhu Zaman dulu udah Despa belum nih Jadi orang-orang Pribumi itu Masuknya ke Gardu Jati Sedangkan orang-orang Eropa itu masuk ke Yang sekarang jadi Jalan Kejaksaan Di Braga Oh Seperti itu Ya 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 Itu berhadinya Air karuki kerek buka Kamari Bayangkan memang Di sekitaran Jalan Braga Budayanya Atau bangunan-bangunan Masih identik dengan Belanda juga ya Kang ya Ya karena itu Pusatnya Orang-orang Eropa Di sana Untuk tadi ya Selain hiburan Sepak bola Ada hiburan Di situnya juga Ada bioskop juga Di sana Seperti itu Menarik-menarik Menarik Serulian Tadi masalah Hiburan ya Jadi Nah Dalam buku-buku Kita kan suka baca Versif terbentuk Karena orang-orang Pribumi itu Mainnya di luar kota Gitu Pernah baca gak Orang-orang Belanda Mainnya di dalam kota Itu kalau dalam Perspektif lain Karena Bandung itu kan Masih kecil ya Jadi batas Bandung itu Sebelah timur itu Kaca-kaca Wetan Perapatan 5 Perapatan tapi 5 Perapatan 5 Iya Simpang 5 Simpang 5 Kemudian di sebelah Baratnya kaca-kaca Kulon Di Andir Andir Ya Keatasnya Sekitar Ya Bobakan Cipara Itu Cicendo Eh Bobakan Cipara Bobakan Ciamis Cicendo Keselatannya ya Tegalga Nah yang jadi masalah Orang-orang Belanda sendiri Kan susah Nyari lapang Mereka Main Awal-awal Masuknya sepak bola Ke Bandung itu Mainnya di alun-alun Jadi alun-alun ini Multifungsi ya Pertama untuk Hiburan sepak bola Kalau Kalau masa Ramadan Itu dipakai Sebagai Tempat parkirnya Kerbau Jadi Orang-orang Sekitar Bandung Jakarta Pake kerbau Kemudian dikombolkan Di alun-alun Seperti itu Kemudian Ada larangan Untuk menggunakan Alun-alun Sebagai tempat Main bola Nah Dalam sejarah Ada yang mencatat Kemudian mereka itu Pindah ke Lapang Gudang Uyah Lapang Gudang Uyah Kelak-kelak Di mana Lapang Gudang Uyah Ayo tembak dulu Lapang Gudang Uyah Teh Di Aduh Kemarin Dengali foto Bangunan SD Merdeka SD Merdeka Oh Itu dulunya Adalah Lapang Gudang Uyah Ya Jadi SD Merdeka itu Dalam bukunya Ustiharsa Bahasa Bandung Halimunan Itu terkena Dengan Sekolah Rakyat Gudang Uyah Nah Gudang Uyahnya Sendiri itu Ada di Jalan Braga Jadi Jalan Braga itu Kan ada Perlintasan Kertapi Ya itu Jadi sebelah selatannya itu Ada dua gudang besar Ya Sebelah baratnya Javafem Orang-orang nyebutnya Yavafem Tapi saya lebih nyaman Javafem 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 ini Satu perusahaan ekspedisi Bikin gudang disana Sampai Ada jaringan kereta api Masuk kesana Sampai Suatu hari Pernah kecelakaan Kereta apinya Sampai loncat Ke jalan Braga Nah Di sekitar Javafem itu Kemudian Ada kampung Namanya Javafem Kampung Javafem Tempat Orang tua Inggr tinggal Dan tempat Menikah Soekaro Dengan Inggr disana Yang tersisa itu Sekarang Masjid Persis itu ya Yang tersisa Karena Masjid yang di Viade itu ya Ya kampungnya Sudah habis Nah Di depan Gudang Javafem Itu ada satu gudang lagi Yaitu Sud Pakheis Gudang Uya Gudang Uya Nah Gudang Uya ini tanahnya Luas Sampai Jalan Merdeka Itulah mengapa SD Jalan Merdeka Jadi SD Merdeka Yang di Jalan Merdeka itu disebut SR Gudang Uya Karena tanahnya emang Tanah punya si Gudang Uya Ya punya tanah Gudang Uya itu Nah Selain disana Tanahnya ada disebelah utara Rel Sebelah utara Rel Yang sekarang jadi Jadi itu Jadi Depannya si Salah satu bank ya Iya Javafu Pandora Pandora Bukan Taman Panda Taman Panda Eh Pores Tabas Yang sekarang jadi Bank Indonesia Oh Bank Indonesia Iya Kirain depannya Bank Teman Panda kan Iya kan Bank Indonesia Pores Tabas Tidak sedih Iya Iya Seperti itu Kamu Pandora Nah terus itu kan Si Kucil Berarti itu udah Kucit 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 Itu Pas dia naik-naiknya Ketika membela Persib Atau emang dari Sebelum membela Persib Dia mulai keliatan Dan itu sejarahnya kumah Ya sebelum Main di Persib juga Dia udah Jago gitu Udah terkenal lah ya Sudah terkenal Tapi Kemudian karena dia Pribumi Dia bisa ditarik ke Ya tim Persib Karena ya Isu nasionalisme tadi Jadi Bon-bon Pribumi itu Kemudian dikumpulkan Dalam satu Klub besar Di satu kota Misalnya di Bandung itu BIVB Oh berarti BIVB yang Bandung ya Ya Yang Akhirnya Jika bakal Loncat ke Persib Itu Detail sejarahnya Mungkin ada yang Lebih tau Seperti itu Tapi Secara Kasarnya itu Dari BIVB ke Persib Nah ini kan Dihemus oleh Ya disusupi oleh Nasionalisme Jadi Gak mungkin Ya gak mungkin kan Orang Orang Pribumi Yang membela nasionalisme Kemudian disusupi oleh Orang-orang Eropa Jadi mereka menarik Pemain-pemain terbaik Di klub Eropa itu Untuk Main di Persib Seperti itu Main di BIVB Bukan yang BVB berarti ya Iya Kalau BVB Lebih kecenderung ke Ke sana Ke Belanda Ke Eropa Oke berarti BIVB Iya Nah BIVB itu berarti Sudah mulai eksis Di Persib Bola Tadi Tahun 1923 20-an Ya karena Kenapa Ini Membentuk klub Kemudian menjadi Hembusan Nasionalisme Karena Ya dulu itu Semangatnya Semangat Nasionalisme Jadi orang-orang Terpelajar Saat itu Ingin Melakukan Atau ingin Mendorong Apa yang Disebut dengan Emansipasi Saat itu Jadi emansipasi Itu adalah Kestaraan Kestaraan Jadi orang-orang Terpelajar Saat itu Mereka ingin Setara dengan Orang-orang Eropa Iya Karena tadi Peraturan Tahun 1854 Tadi Nah mereka Membentuk Banyak sekali Organisasi-organisasi Nasionalisme Terkosok sepak bola Jadi di tahun Tersebut Misalnya Kalau kita Lihat Budi Utomo Serekat Islam Kemudian PNI Indiesel Party Itu karena Semangatnya Emang semangat Berorganisasi Untuk apa? Untuk mencapai Emansipasi Tadi Setaraan Berarti Politis ya Sebenarnya Ada 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 Usur politisnya Di dalam ya Jadi Pembentukan Gerakan Organisasi Tadi Dipicu oleh Undang-Undang Tadi Itu ya Yang Pengen Apa Adanya Pemisahan Ras Itu Dan Akhirnya Juga Dibentuklah Klub-klub Sepak bola Juga Gitu kan Pada awalnya Ya Kalau secara teori sejarah Ini Bisa didekati Kalau sosiologi Itu ada yang namanya Vertical movement Jadi gerakan Secara vertikal Jadi Orang-orang yang ada Di kelas bawah Itu melakukan Perlawanan Untuk sejajar Dengan Orang-orang di atas Ini Ini sekaligus Dipicu oleh Misalnya Oleh politik atis Jadi Setelah Belanda Menerapkan Tanam paksa Tadi Kutur Setelasa Kemudian Orang-orang kiri Di Belanda Itu memaksa Untuk Kerajaan Belanda Memberikan Apa ya Semacam Balas budi Kepada orang-orang Hindia Belanda Salah satunya Adalah pendidikan Jadi Pendidikan Mulai menjamur Di Hindia Belanda Termasuk di Bandung Itu Awal-awal Politik atis Sekolah Peribumi Yang awal-awal Politik atis Itu adalah Sekolah istri Misalnya Di Dewi Sartika Walaupun Ibu Dewi Sartika Itu kan Pas mengajukan Sekolah Izin sekolah Itu kan Juga dibantu Oleh orang-orang Belanda Karena Kemudian Pada awal Izinnya itu Dewi Sartika Mendapat Tentangan dulu Dari Bupati Seperti itu Karena Perempuan Posisi Perempuan Dalam Kelas Di Hindia Belanda Itu ada Di Kelas Paling Bawah Peribumi Itu sudah Paling Bawah Nah Di bawah Lagi Perempuan Termasuk oleh Adat Termasuk oleh Agama Juga Karena disebut oleh Bupati Itu Kamu seorang Perempuan Anu-anu Seperti itu Tapi kan Karena keteguran hati Akhirnya Dewi Sartika Itu maju Tetap Kekeh Bikin Sekolah istri Yang artinya Akhirnya Diizinkan oleh Bupati Untuk bikin Sekolah istri Didekat Kebupaten Dekat Pendopo Sekarang Seperti itu Berarti Tindakan perlawanan OGE Iya Iya Via main bola Perlawanan Melalui sepak bola Iya Seperti itu Yang si bayi VB itu Semangatnya berarti ya Iya Karena Ada sejarawan bilang ya Perlawanan Orang Hindia Belanda itu Memasuki Awal abad 20 itu Pindah gitu Dari pedalaman-pedalaman Jadi perangena Di kampung Di hutan Di mana-mana Itu pindah ke kota Jadi secara konsep itu Berpindah dari Perlawanan fisik Seperti di Ponogoro misalnya Iya Itu konsepnya Pindah ke Perlawanan yang Lebih Pendidik Terdidik gitu Lebih Ke organisasi Lebih ke politik Termasuk Terbentukkan klub-klub Sepak bola Yang dijadikan alat Untuk perjuangan juga Pada saat itu Dengan sepak bola T Iya Oke BIVB Exis Di Persepak bolaan Meskipun mungkin Pada saat itu Belum ada Federasi Secara nasional ya Belum ada kompetisi Yang Perserikatan Atau Galatama Dan segala macam Ini masih jauh sebetulnya Sampai akhirnya di tahun 1933 Terbentuklah Persimanu Dari BIVB itu tadi ya Kang Jadi sebelumnya BIVB ini Kemudian Bersama Banyak klub Di Hindia Belanda itu Kemudian menyokong Pembentukan PSSI Ya 1930 Sahwa atau Ya bisa dibaca Fakta yang akan kita Ulas Bisa Kenapa begitu banyak Karena Kang Sebetulnya adalah Time traveler Si Avenger Oh jadi Kayak BIVB Sama Bond-Bond yang lain Akhirnya membentuk Membentuk PSSI Surabaya Jakarta Solo Jogja Surabaya Jakarta Solo Jogja Membentuk PSSI Oke Berarti akhirnya PSSI terbentuk Terlebih dahulu lah ya Di tahun 1930-an ya Ya PSSI Terbentuk Untuk menyaingi NIVB NIVB Itu NIVB itu Nasionalnya Hindia Belanda Oh sudah ada Federasinya dulu Hindia Belanda Dan disaingi oleh PSSI Dan si NIVB itu adalah Yang memberangkatkan Hindia Belanda Juga di Piala Dunia Pertama Iya 1938 Seperti itu Oh gitu Jadi atau lain Indonesia-Indonesia Itu yang yang bermain di Piala Dunia Campuran ya Campuran Pemainnya campuran Tapi Ke Arah sini Jadi si FIFA itu Sudah mengakui bahwa Yang mengikuti 38 itu Emang Indonesia Jadi mereka Mereka wakil Indonesia Jadi Konsepnya gini Ada dua Tim Belanda Jadi Tim Kerajaan Belanda Dan Tim Hindia Belanda Tim Hindia Belanda Nah Tim Hindia Belanda ini Diakui sebagai tim Indonesia Oh Bisa dilihat di Situs FIFA kok Oh jadi itu Indonesia Indonesia tercatatnya Di FIFA mah Di FIFA Indonesia Karena Belanda Yang pada saat itu Yang saat ini jadi tim nasional Belanda KNVB KNVB Lewat kerajaan itu ya Iya Lewat kerajaan Oke Eta Berharga ya Informasinya Masa lalu tapi Memang Waduh ya Tadi ya kita Akhirnya tahu Bahwa sejarah Persib Sepak bola bisa ada di Bandung Dan sampai dengan saat ini Kalau boleh dibilang memang Sampai dengan Persib sekarang Era yang paling awal Kompetisi yang paling diingat adalah Perserikatan dan Galatama mungkin Kang ya Iya Perserikatan itu sudah ada Di tahun 30-an sudah ada Dari 30-an sudah ada Jadi Persib kan juara Perserikatan Tahun 37 di Solo Itu kan sudah berbentuk Perserikatan Sudah Perserikatan Kompetisinya berarti dibentuk kompetisi Setelah memang PSSI juga terbentuk Pada saat itu tekan ya Oke Persib 1933 Itu Kucnil Kucnil itu Kucit Kucit membawa juara di Perserikatan 1937 Oke Berarti jago anak Kucit ya Kucit Dari 1933 Selang 4 tahun Berarti Persib akhirnya bisa juara Di 1937 1937 itu 1937 after Isa Kan tadi Dibentuk Bada Maghrib Juara After Isa Lineband Ayo 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 Coba mengikuti Cuman Ayo Rada nge Oke lanjut Berarti itu Pask Pra 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 Nah Pasca kemerdekaan Sepak bola itu Jadinya seperti apa nih Kang di tangan Pemerintah Indonesia Pemerintahan sendiri Kemudian melanjutkan Apa yang Dilakukan orang-orang Peribumi ya Di era Pra Kemerdekaan Jadi mereka tetap Melanjutkan Apa yang disebut Kompetisi Perserikatan Yang mungkin Saat itu Belum jadi prioritas kan Jadi Indonesia Merdeka tahun 1945 Kemudian Benar-benar Lepas tahun 1949 Kemudian Indonesia itu Ya belum Ya Belum dapat Contoh bagaimana Kompetisi yang Baik Bagaimana Kompetisi yang Profesional Karena di Belanda sendiri kan RR Divisi misalnya Baru terbentuk Tahun Pertengahan Tahun 50-an Tapi pada saat Di tahun 30-an PSSI ini Membentuk Ataupun menjalankan Roda Kompetisi Perserikatan Dia mengadopsi dari Belanda juga Iya Mengadopsi dari Belanda juga Jadi sistemnya Amatir Jadi sepak bola Belanda itu Sampai pertengahan Tahun 50-an itu Tetap amatir Sampai kemudian Ada beberapa pemain Yang Ditransfer ke Perancis Ada satu aturan Yang Melarang Orang-orang Belanda itu Mendapatkan uang Dari sepak bola Sampai seperti itu Iya Saking konservatifnya Orang-orang Belanda Seperti itu Nah kemudian Terjadi gerakan Tahun Pertengahan tahun 50-an Yang kemudian Melahirkan Eredivisi itu Tahun 56 Seperti itu Nah ya Karena Indonesia Nggak punya Contoh Sepak bola yang Profesional Ya sampai tahun 70-an Indonesia tetap Mengadopsi sistem Seperti itu Perserikatan Antarklub Sampai akhirnya Membentuk Galatama Galatama Kepun kan Nggak profesional Amat akhirnya Masih ada Perserikatan-perserikatannya Juga ya Bahasa namanya Lumayan profesional Nah Yang Cukup Menarik saya juga Adalah bahwa Di Pra Kemerdekaan Sampai ke Pascap Kemerdekaan pun Ini Bisa sangat Membaur lah Istilahnya Blend in Antara Ini kultur Yang dibawa oleh Orang-orang Eropa Dalam hal ini Orang Belanda Ada sepak bola di Bandung Di Tatar Pasundan Akhirnya bisa memasyarakat Olahraga ini Dan akhirnya bisa membudaya Jadi akar budaya Di Tanah Pasundan Ya si Persib Iete kan Berarti cikal bakalnya Dari tahun 1930-an Pra Kemerdekaan kan Itu yang mulai terbentuk Nah ini gimana kan Kok bisa sampai Terjadi seperti itu Orang-orang Sunda Yang mulai Bibit-bibit Membudayanya Di situ Persib Pasca 49 Itu Saya melihat Ada Semacam Asimilasi budaya Jadi si Persib itu Menjadi Semacam Bagian hidup Dari orang-orang Bandung Dan orang-orang Sunda Saya melihatnya Pertama Persib itu Sebagai representasi Orang-orang Sunda Jadi Di tingkat nasional Kita jarang sekali Menyebut Siapa sih Tokoh-tokoh Nasional Yang asal Sunda Kita mungkin Bisa menyebutnya Juanda Juanda itu kan Seorang Insinyur Kemudian menjadi Ketua atau Direktur Kereta api pertama Kemudian menjadi Menteri Kemudian melahirkan Deklarasi Juanda Tapi kemudian Istilahnya Usianya pendek Seperti itu Hampir Tokoh-tokoh Sunda Itu gak bisa Naik ke Nasional Nah Ini Apa ya Ini Opini saya ya Jadi gak ada Perwakilan Orang Sunda Di tingkat nasional Yang selain Juanda Selain Juanda juga ada Oto Iskandar Di Natal Yang hadirnya Beliau Dibunuh di Mauk Tangerang juga Nah Saya melihat Versib ini Akhirnya menjadi Representasi orang Sunda Di tingkat nasional Jadi Cuma versib yang bisa Bersaing di tingkat nasional Seperti itu Di tengah Hegemoni Ya suku-suku Yang ada di Indonesia Nah Ini yang Kemudian Diakui bahwa Wah Si versib mah Orang pisan ya Dan itu membudaya Akhirnya ya Akhirnya membudaya Masuk ke Kehidupan Masyarakat Sunda Jadi Keseharian kita kan Yang berarti Versib Kalau menang Kita Ya sangat gembira Kalau kalah Hariwang Ya seperti itu Dari situ Berarti dengan kata lain Versib ini cocok juga ya Untuk dijadikan Warisan budaya Sebenarnya Ya Ya cocok Sebagai warisan budaya Nah Ada poin kedua Yang Mendorong Kenapa versib itu Menjadi budaya Yaitu Stadion Siliwangi Nah ini nih Ada sejarahnya Mas ini Stadion Siliwangi Ini adalah Stadion Yang dibangun Di sekitar tahun 40-an juga ya Siapa yang Peletakan batu pertama Yang mau-mau Penasaran ya Bisi orang-orang Nadendels kan Nah ini gimana Ada kaitannya dengan Karena kan Siliwangi juga Identik dengan Militer Kesundaan Identik dengan Kesundaan juga Dari kata Siliwanginya Gitu ya Jadi Ya kita tahu lah Siliwangi itu dipakai Sampai Tahun 2000-an lah Kita bisa dikatakan Seperti itu Nah Sebenarnya kan Stadion Siliwangi itu Pada awalnya Adalah Stadion Atau lapangan Sepak bola Milik militer Namanya Separta Jadi Separta ini Merupakan tim militer Dari Kenilnya Ya Kenil Belanda Yang dipindahkan Dari Batavia Jadi di Batavia itu Ada juga Nama Tim sepak bola Namanya Separta Karena mereka Pindah juga Ke Bandung Sebagai sebagian Dari persiapan Bandung sebagai Calon pengganti Batavia Sebagai ibu kota India Belanda Mereka kemudian Juga Memindahkan Klub sepak bolanya Mereka bawa Klub sepak bolanya Dengan nama Separta Yang sama Separta Separta ini Separta Rotterdam Ya Kan udah di Belanda Kan udah di Belanda Oke Dan Stadion Siliwangi Dibangun untuk Memfasilitasi Tim Separta Tim Separta Ya awalnya Belum berbentuk Stadion ya Masih lapangan Masih lapangan Itu di tahun 40an ya kan Separta itu Separta itu kan Milik Belanda Jadi Pra kemerdekaan Pra kemerdekaan Ada satu tim Namanya Separta Mereka Main di Cikabaka Stadion Siliwangi Karena ya Tadi Di Bandung itu Susah Lapangan Sampai sekarang ya Iya Menyambung cerita tadi Dari Gudang Uya Itu kan Pindah ke Jalan Jawa Yang sekarang Jadi Bank BTN Nah dari sana Mulai Uni Mengangsur Satu tanah Yang ada Di Kerapitan itu Si Dolik itu Menempati Lapangan Milik pemerintah Di Kosambi Seperti itu Tegalaga Tegalaga itu Dipakai oleh Pribumi Karena ada di luar Karena orang-orang Pribumi kan Susah dapat di tengah Mereka Main di Tegalaga Karena Tegalaga itu kan Notabene perbatasan Pada saat itu ya Ya perbatasan Dan Tegalaga itu Lebih Untuk orang Belanda Itu dipakai Untuk pacuan kuda Bukan lapangan Semak bola Berarti main bolanya T Kalau Spartama Di lapangan Yang sekarang Jadi Staden Siliwani Kemudian yang di Gudang Uyah Itu beralih Ke Jalan Jawa Di Jalan Jawa Kemudian mereka Harus dipindah lagi Uni lah Yang waktu itu Menggagas Untuk mengontrak Si lapang Tanah milik pemerintah Untuk jadikan lapang Yang sekarang Jadi lapang si Dolik Enggak Kalau Uni itu Membeli tanah Membeli Bupati di Karapitan Yang para patah lima Oh iya Yang akhirnya Terus sampai kemarin-kemarin Masih ya Sebelum apartaman itu Yang jadi apartaman itu Sekarang Itu unik Kalau si Dolik Tanah pemerintah Yang di Kosambi itu Yang sekarang jadi mes Mes Oke Seperti itu Kalau sepatah disana Jadi si Staden Siliwangi Adalah bagian dari Fase budaya Persib ya Iya Nah itu kenapa Bisa jadi demikian Ya Kemudian setelah Indonesia Merdeka Itu kan aset-aset Kenil itu Yang di Sekitar Archive Wake itu Yang jalan-jalannya itu Nama pulau Itu kan aset-aset Militer ya Ya Manado Ambon Jalan Bali Bali Nombong Itu diakuisisi oleh Angkatan Darat Oleh TNI Kemudian mendirikan Divisi Siliwangi disana Nah termasuk Include Lapangannya Lapangan bola Nah lapangan bola itu Kemudian dibangun menjadi Stadion Sekitar tahun 1954 Disana Itu sebagai bagian dari Persiapan ulang tahun Divisi Siliwangi ke-10 Mereka Membangun Lapangan tersebut menjadi Stadion Satu stadion Dan diberi nama Lapangan Siliwangi Nah kenapa Ini erat dengan Budaya Sunda Karena Nama Siliwangi ini kan Satu yang juga Dibanggakan oleh orang Sunda Sampai sekarang itu kan Orang Sunda itu ngakunya Masih membagakan Prabu Siliwangi Misalnya Prabu Siliwangi Walaupun nanti Banyak versi Sejarahnya Tapi secara Apaya gadis merah Ada satu cerita Dimana Ketika Prabu Siliwangi Kabur Dari kejaran Itu ke Sancang Ke Garut Selatan Itu kemudian Berubah Wujudnya jadi Harimau Seperti itu Maka Apa Iken Siliwangi itu kan Akhirnya Maung Walaupun Secara ilmiah Maung itu kan Binatang asli Jawa Barat juga Ya Jawa Jawa Tapi di Jawa Barat Soalnya Kalau kita Lihat Nama ilmiahnya Maung itu kan Belakannya itu Sondaikus ya Sunda Seperti itu Oh nama ilmiahnya Sondaikus Iya Walaupun kemudian Disebutnya Harimau Jawa Misalnya Belakannya Sondaikus Karena ada Harimau Sumatera juga Yang memang jadi Dilindungi oleh negara juga Oke Nah Ini Akhirnya Persibandung Melekat sekali ya Di Masyarakat Jawa Barat Masyarakat Sunda gitu ya Bahwa Di tahun 50-an itu Teh Justru Malah Ada andil Stadion Siliwangi Yang akhirnya Mengangkat Nama Persib Ya Karena Persib sendiri Akhirnya Lebih memakai Misalnya Siliwangi Jadi kan Terus Terus Orang-orang kan Semacam Melting pot lah Siliwangi itu Jadi kalau Anak-anak sekarang Misalnya Organisasi Boboto Sekarang gitu kan Yang Maaf Yang kolat-kolat Ketemunya di Siliwangi Betul Apapun Semacam Siliwangi itu Sudah terlalu dekat Pas saya kerja di Saudi Misalnya Saya ketemu Seorang bapak tua Asa Cianjur Dia Saksi Pertandingan Persib lawan PSV Enoven Dia itu Orang Cianjur Dia datang Dengan bangga Dia menceritakan Bagaimana dari Cianjur Dia datang Naik angkot ke Stadion Siliwangi Nonton Persib lawan PSV Ya Nonton Persib lawan PSV Nah Orang-orang Jawa Barat itu Sebenarnya Seperti itu Nonton Persib Bangga Cerita Datang ke Siliwangi Terus cerita Itu kan Harusnya dia turun Itu Stadion Siliwangi itu Jadi bagian sejarah bro Iya kan Sejarah naon Nonton Persibnya Jeng Aik Nikan aja jeng batu Si anjing Lain Aik gak suat-suat ya Lain didi nyawain Tapi ini Kenapa kan Persibnya Identiknya Di Stadion Siliwangi Padahal kan ada Ada banyak Lapang-lapang yang Kayaknya representatif Juga buat Persib Kita kenalnya sekarang Oh Stadion Persib Iya Iya kan Stadion Persib Tapi malah Persib Semua kenangannya Di Siliwangi Kenangannya atau tumbuh Dan berkembangnya Di Stadion Siliwangi Sampai akhirnya Kenapa Dan Persib pun dijuluki Maung Bandung Nah Ya kenapa Di Siliwangi Karena Sampai tahun sekian Itu Lapangan Atau stadion yang Representatif Cuma Siliwangi Yang ada Tribun Tempat duduk penonton Kalau kita tahu Sejarahnya si Dolly Misalnya Tahun 90-an Akhir itu kan Dia itu juga punya Tribun Tapi Terbuat dari Kayu Seperti itu Oh berarti tidak Bisa menampung penonton Banyak lah ya Ya tidak Representatif Itu bagaimana Pemain-pemain PSP Misalnya PSP PSP PSB PSP 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 Padang Renato Elias Atau ini Pancaran Sinar Petroma PSP Padang Eh Toyo Claudio kan PSP Padang Eh balik dulu Bagaimana Pemain Bagaimana pemain Enhoven itu Mereka mau main Di Siliwangi Berarti di jaman itu PSP itu kan Setahun setelah Main lawan versi Itu kan juara champion Itu 8 berapa sih 87 Oh 87 Abis dari Bandung Juara champion Ya 88 Juara champion Desembernya juara Piala Dunia Toyota Cup 89 A yang lahir Sama Oke lah Oke lah Oke lah Ya orang butuh Klarifikasi Sama Datang-sama Pemain Pemainnya Nujaraguan Siapa PSP Ya ada Arut Gulit Oh Gulit Kak Siliwangi Barat Guli 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 Eric Garrett Itu kaptennya Belgia Sexy football Sexy football Itu main di Siliwangi Keren ya Stump for bridge Stump for bridge Down lah Gulit Pernah main di Siliwangi Seronjeng Aing Keepernya Hans van Braeklund Oh itu teman Yang lawan Juara Piala Eropa Tahun 1988 Juara Kerangka Timnas Belanda Yang juara Di tahun 88 Juara Piala Eropa 88 Itu yang ke Siliwangi Banyak-banyak pemain PSP Main di Siliwangi Main di Siliwangi Itu sekuatnya PSP pada saat itu Siapa yang paling terkenal Yang terkenal ya Aduh lupa ya Gak bisa nyebutin 86 berarti Baru lahir soalnya Mana ada Itu berarti PSP and Hoffen Mau main ke Bandung Salah satunya Gara-gara ngeliat stadionnya bagus Berarti ya Ya bisa jadi seperti itu PSP kan melakukan Dua pertandingannya Ya saat-saatnya dengan Saat-saatnya dengan PSP Seperti itu Ada juga pemainnya Yang sekarang lagi terkenal Ronald Koeman Oh Plat di Barcelona Plat di Barcelona juga Eh tak main di Siliwangi Main di Siliwangi Koeman Koeman Kemnyu-kemnyu Kemnyu-kemnyu Terus nincakan Siliwangi Oke Sejaranya salah satunya Berarti salah satu yang termegah Di Yamannya ya Siliwangi itu ya Sampai kemudian Dipakai Misalnya Piala Champion 95 96 Yang itu yang versi Sampai perempat pinah Itu kan Udah lolos AFC kan Ya walaupun di dalamnya Enggak ada apa-apa Seperti itu Kita ngomong-ngomong PSP Bekipisan ke Indonesia Minang Bahasa itu kerjaman Ronaldo Di PSP Ronaldo Brazil Ronaldo Nazario Sehat lagi ke Main di Surabaya Yang Manado Kau tahuannya si PSP Bekipisan ke Indonesia Mungkin ada kaitan Sejarah juga ya Bahwa mungkin Dulu Si petinggi-petinggi PSP Ini kan Salah satu bagian dari VOC Atau salah satu bagian Pemerintahan Hindia Atau suka nongkrong di Braga Braga Dut Mungkin ya Tapi itu kan Yang tadi saya sempat tanyakan juga Mungkinkah Pada saat Persib Sering main di Siliwangi Akhirnya muncul Jelukan Persib Maung Bandung Ya bisa jadi Karena Ya seperti saya katakan tadi Icon Divisi Siliwangi kan Harimau Ya Kemudian maung Kemudian maung itu kan Hewan Ya dapat dikatakan asli Sunda Jawa Barat Ya wapun tersebar di Jawa Harimau ini kan masih bisa ditemukan Misalnya sampai abad 19 itu masih Ditemukan di sekitar Bandung Seperti itu Kemudian Harimau itu Menggambarkan Ya keberanian Jadi apa yang orang Sunda butuhkan itu ada di Ada di Persib sebenarnya Jadi Persib itu Representasi orang Sunda juga Kemudian Ya mewakili semangat juga Bagian hidup Mereka juga Kemudian setiap hari Kita ketemu kan Antarteman misalnya Kalau gak ada obrolan kan tetap Atau Persib jadi objek utama Misalnya obrolan Di antara obrolan yang lain Seperti itu Berarti memang tadi ya Sesuai dengan yang tadi saya tanyakan Sudah pantas Persib ini Jadi warisan budaya Dan bahkan kalau perlu Kita daftarkan aja ke UNESCO Ya ya Seperti itu Jadi Itu kan ada Di Heritage itu kan ada Tanjiba Heritage Tanjiba Heritage itu Apa ya Peninggalan benda Ada juga Tanjiba Heritage Peninggalan yang tak benda Seperti itu Jadi peninggalan tak benda itu Seperti Budaya Semangat Dan lain-lain Yang pokoknya Sesuatu yang Ada di satu masyarakat Kemudian menjadi nilai hidup Turun temurun Itu bisa dijadikan Tanjiba Heritage Wah udah sah berarti Persib ya Bisa tuh Ya seharusnya bisa Sudah mendarah daging Sudah berjalan Membudaya Menjadi sebuah kultur Di masyarakat Kiyo Barat Bandung khususnya Dari tahun 1930-an lah ya Dari Pra kemerdekaan Sampai ke pasar kemerdekaan Apalagi Itu tadi Mungkin tadi sempat Dibilang soal Kang Hevy Bahwa Banyak orang-orang yang akhirnya Dari luar Bandung teh Merasa memiliki Persib juga kan Bangga Bangga gitu Orang mana Orang mana Ayah yang ke Bandung Lalu Persib Kamu Bandungnya mana Tasyik Tersekaya Atau mungkin gini Dulu aja Orang-orang saya Orang-orang Kabupaten Bandung teh Pada saat mau ke kota Bilangnya juga ke Bandung Ya kan Karena kan pusatnya Ada disitu Padahal Orang-orang Bandung Tapi kayak enaknya Anggaru Rekam mana Rekam Bandung Ada satu kebanggaan Akhirnya pada saat Salah satunya mungkin Direpresentasikan oleh Persib Bandung Sebagai nilai juang Nilai budaya Ada semacam semangat Ada semacam Hal-hal lain Yang akhirnya Membudaya sampai sekarang Orang teh Ngomongkan Persib teh Nyanyi kebudayaan Dan bukan hanya Bandung ya Kita bicara sekarang Persib juga sudah jadi bagian Bagi seluruh masyarakat Jawa Barat Dan utamanya mungkin Indonesia Sense of belongingnya itu Sudah terbentuk Si Itu on heritage tadi Cana? Intangible Intangible heritage Intangible heritage Berarti si Bali United Encan ya Seberapa tahun dah Tapi mungkin orang Bali Eh orang kayak buka Intangible heritage Gelora Dewata Presiden Denpasang Gelora Dewata Oke berarti itu Si Luwangi jadi salah satu Icon ini ya Icon budaya Yang dimana kita Berkumpul Kolob-kolob Kolob-kolob Kolobnya buka anak Orang-orang ngobrol Orang buka budak Budak orang Budak orang dimana tapi Kayak GBL berarti kan Kalau bicara di tangan Budak orang kayaknya Iya Berarti ada fase Ada fase transisinya Bener Jadi memang dari Zaman si Luwangi Sampai akhirnya kita punya Stadion GBA Itu kan Tadi ya Si Luwangi dianggap Tidak representatif lagi Untuk Boboto Dan menampung Supporter Ya yang Banyak Bahkan ada saat itu Pertandingan lawan persijak Itu sampai sentelban Iya kan Makanya si Luwangi akhirnya Eh pemerintah kota Bandung Membuat stadion GBLA Dan sekarang kita Beralih ke sana Saat cengka GBLA Orang sempat main Persib Sempat main Sering di Jalak Ya cerita tentang Jalak dulu Sebenarnya kan Jalak juga kan Apa ya Merepresentasikan budaya juga Budaya Sunda Jadi Si Jalak Harupat ini Pertama itu nama Pahlawan Nasional Otok Iskandar Dunata Artista Nama jurukannya Beliau lahir di Balai Endah Kemudian meninggal di Mauk Tangerang Walaupun jasadnya Tidak pernah diketemukan Kemudian beliau Aktif juga di Sepak bola Termasuk di Persib Walau tidak jadi ketua Dan aktif di beberapa Ya kegiatan Sepak bola nasional juga Nah yang kedua Jalak Harupat itu Diambil dari Nama Kalau gak salah ya Ayamnya Ayamnya Ciumwanara Seperti itu Sejalak Harupat Kalau julukan ayamnya Ciumwanara Sejalak Harupat Ya seperti itu Jadi Jalak Harupat pun Sebenarnya sudah merepresentasikan Ya budaya Sunda Jadi Harupat itu kan Apa Ujung Atau Apa ya Dari Bagian dari Apa ya Kau sapu injuk itu apa Lidik Ya ada sapu Injuk Itu Yang kerasnya itu Namanya Harupat Namanya Harupat Harupat itu Sifatnya itu Bisa Seperti pisau Bisa merusak Bisa Bisa melukai Seperti itu Nah itu Arti dari Si Jalak Harupat Nah Kalau versi main Di Si Jalak Harupat Sebelum tol ada Tol Pasir Koja Sorojang Soroja Itu Penduduk pasti Menunggu di pinggir-pinggir jalan Seperti itu Di Katapang Marung Lobat Ya seperti itu Dimaing Sayati Roboko Ya ya Tekopo Rombongan Bobotokop Budak-budak laluti kan Gitu Menungguan bis Nggak ada dan pemain Padahal Itu juga termasuk Masuk ke budaya Ya Konservasi budaya Jadi sebenarnya Kalaupun Versi Lebih cepat Naik ke tol Naik ke tol Itu sebenarnya Mengurangi Apa ya Kedekatan dengan Penduduk yang ada Di Kopo Sebenarnya Seperti itu Apalagi sekarang Ke GBA Misalnya nggak lewat Apa-apa Langsung di GBA Itu kan sesuatu yang Apa ya Tolonglah buat driver Dispersi Papawan Masih papawan Masih Tolonglah Ini warga masyarakatnya Butuh hiburan Walaupun kita Nggak bisa nonton Nanti ya Pada saat pertandingan Minimal nggak ada dahan Untuk versi Nah untuk tim lawan Jadi kan orang Tapi nih Sekarang kan Udah mulai agak luntur ya Budaya Kita Nungguan Bis versi Lewat Nungguan pemain lewat Di sisi jalan Menyoraki Atau Sekedar say hi Nah bahela kan Bahela Apakah Kultur supporternya Sudah terbentuk juga Kayak Bobotoh Rombongan gitu Datang Ngabring Ayo orang Kak Bandung Mulai laju persi Atau Lebih ke individualis aja Sorangan-sorangan Datang panggil di lapang Gitu Bola teiraha Ya Tadi saya jebut Kisah tentang Ya seorang bapak Dari Cianjur itu Datang ke Siliwangi misalnya Ya Disana mereka Mencarter angkot Jadi mereka Bersama-sama Itu datang ke Bandung Untuk menyaksikan Persib Kemudian Saya pernah melakukan Perjalanan jauh ya Ke pengandaran Misalnya naik motor Besoknya Persib main Ya Itu Di pinggir-pinggir jalan itu Anak-anak Atau para pemuda Yang memakai kaos biru itu Sudah ada Sudah mulai berkumpul Ya ya Tulisannya Persib jelas Pasti mereka Pasti nonton ke sana Karena Nonton Persib Padahal pertandingannya Isok Iya Hamin satu Itu pasti nonton ke Bandung gitu Nah Kemudian Waktu zaman Persib Jadi jalak Saya pernah Di Cimahi itu Lewat jam satu Malam Itu ada Serombongan pemuda juga Ya jangan kaki Dari Cimahi ke Jalak Pake baju Persib juga Nah Kutur sekarang juga Kalau kita Lihat pas Pertandingan Persib Di Cilenyi Misalnya Itu anak-anak kecil itu Udah Memakai baju biru Itu menuju GBA Menuju Jalak itu Pasti Pasti ada Seperti Berarti memang Jalan-jalan kaki Ataupun Pergi beriringan Bergerombol Charter angkot Memang sudah ada dari dulu Ya naik kereta api juga Naik kereta api Udah jadi budaya Dari zaman dulu Ya tahun langsung budayanya Tip pasca kemerdekaan T ya Pada saat Persib sering bermain Di Siliwangi Khususnya Karena kan sudah ada Tempat yang representatif Untuk penonton bisa hadir disitu Bisa menyaksikan Persibnya bertanding Kadang ke stadion gitu Lala Jokajero sih Ayah ke stadion Ayah ke stadion Bener-bener Bagi mereka itu udah cukup gitu Ayah kan sering Pemanggainnya Jelam-jelam mana Di Majalaya Ayatiknya tuh Terus Bagi si Ata Nges sampai stadionnya Ngesenang Ini adalah bagian mendukung Persib Walaupun saya tidak ke dalam Dengan datangnya aja Sudah menjadi Kebanggaan buat dia Ada orang yang kayak gitu Enaknya sekarang mungkin Ada nonton bareng Walaupun di luar stadion Zaman dulu kebayang gitu Belum-belum disyiarin Mereka cuma dateng doang Kadang suaranya hukul berarti Terus dulu mah ayat tangkal bro Bisa manjat Di Seliwangi pernah manjat tangkal Setelah era budaya-budaya gini Ada fase lain gak sih di Persibnya? Ya ada Jadi Setelah Fase Budaya 19 Ya kita katakan 45 lah Setelah kemerdekaan Ada satu fase lagi Yaitu 2010 Oh berarti dari Itu cukup panjang ya Fase budaya ini Panjang Dari tahun 40-an akhir Era setelah kemerdekaan Sampai ke 90-an akhir Itu masih Sampai 2010 Iya sampai tahun 2000-an Berubah menjadi era Ya era Modern football Modern football Industri 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 Jadi pada saat itu juga Persib berubah Jadi PT ya Yang tadinya dikelola oleh Pemerintah kota Akhirnya Jadi swasta Mandiri sendiri Seperti sekarang Ya seperti itu Inilah fase baru Ya ini fase baru Untuk versi Bandung Jadi fase pertama itu kan fase nasionalisme ya Saya sebut nasionalisme Yang fase kedua itu fase budaya Dan yang ketiga itu fase Apa ya Industri ya Apa yang bisa diceritakan Kang Heavy Dari fase industri Ya dari fase-fasenya Kira-kira yang paling baik Kayak gimana nih Kang? Ya kalau kita nyinggung Tadi ya Integible heritage tadi ya Jadi Ini kan Apa ya Lebih ke Modern football ya Jadi modern football itu Seperti Ya menjauhkan kita dari Ya Dari tradisional football Seperti itu Saya melihatnya seperti itu Itu secara natural apa yang memang Bakal terjadi? Ya bakal terjadi Karena ya Ini udah terjadi kan di Di Eropa sana udah terjadi Pasca Premier League misalnya Saya pernah baca satu jurnal Tentang pendukung Manchester United misalnya Oh yang FCUM Yang bikin FCUM Jadi jurnalnya itu Mengatakan Menuliskan Ini bagaimana Manchester United ini Memaintain Kefanatikan Pendukungnya Di era Modern football Seperti itu Karena Bisa Mungkin Mungkin saja Modern football ini Menjadi satu Apa ya Ancaman bagi Fanatisme Jadi fanatisme tadi Tapi gak bisakah Ini beriringan gitu Jadi Modern ya tetap Modern Nah si tradisionalnya juga Tetap dikelola oleh Manajemen klubnya juga Misalkan Ataupun Kelompok supporternya Ya Ini jadi PR buat klub sendiri sih Jadi bagaimana si klub ini Memaintain Fanatisme Di Fanatisme Di Pendukungnya Karena di era modern football ini Kita misalnya pendukung itu kan Akan disuguhi oleh Apa ya Alternatif Alternatif yang lain Misalnya kalau kita melihat ke Eropa Kita juga selain mendukung klasif kan Kita mendukung tim-tim Eropa lain Seperti itu Nah yang jadi masalah Apakah kita Pendukung versi ini Bisa mewariskan Saya fanatik terhadap versi ini Apakah Kepanatikan ini bisa kita turunkan Ke anak cucu kita Seperti Apa yang dilakukan oleh Kakek atau Ayah kita Ke kita gitu Oh gini Cantan tuh Itu ada kemungkinan Gak turun emang Kang Ya karena Secara budaya kan udah berbeda Sekarang Era internet Kemudian kita lihat Di perbatasan-perbatasan Apakah Di perbatasan itu Misalnya ya Bobotoh Seperti mereka itu Nanti anak-anaknya itu Akan tetap mendukung versi Atau tidak Misalnya Karena kan kemudian Fanatisme ini kan dipengaruhi oleh banyak hal Termasuk oleh pergaulan Misalnya Kita mendukung versi kan bisa jadi Turun-temurun Tapi Orang-orang yang di perbatasan Misalnya kan mereka akan bergaul Dengan Masyarakat yang lebih Heterogen misalnya Mereka mendukung klub mana Wah saya mah mending Situ Wah dah situ mah Klubnya anu-anu-anu Nah Yang jadi tantangan Apakah versi itu Mampu gak mempertahankan Apa Nilai kepanatisman itu Karena kan Kalau dalam konsep Konsep Heritage Konservasi itu kan Masa depan Kita gak bisa melihat ke belakang Oke Ya jadi Mengkonservasi Satu bangunan Misalnya Atau satu konsep hidup Misalnya seperti tadi di Bali Subak Itu kan udah Intensi Heritage Kelas UNESCO Apakah kebawahnya Itu Mereka mampu Mempertahankan Tradisi itu Atau enggak Seperti itu Ini pernah kejadian loh Ada temen gue Orang Bogor Yang malah Ya kalau kita tau Bogor gitu ya Identik dengan Tanah Pasundan Jawa Barat Mungkin sukanya PRSIP gitu Ternyata pas jaman kuliah Udah lulus kuliah gitu Malah sukanya Bali United gitu Nah seperti itu Karena melihatnya Ya tadi dari sisi modernitas Klub Pemain-pemainnya Dan juga Ya udah gak ngeliat lagi sejarah Saya emang ngeliat Si klub ini karena Permainannya misalkan Atau memang Pengelolaan klubnya Dan supporternya Kelompok-kelompoknya Dan lain sebagainya Mungkin seperti itu kali Ya seperti itu Bisa luntur berarti Si nilai-nilai budaya Yang dulu sudah terbangun Ya Tahun-tahun Panjang sekali Dengan Industrialisme Di sepak bola Ya Dengan modernisasi Di sepak bola Itu bisa hilang nanti berarti Tapi dengan kata lain PRSIP juga bisa jadi Punya Supporter yang baru Mungkin dari luar Tanah Pasundan Ya bisa Itu globalisasi Jadi kan kuncinya tetap Di klubnya itu Apakah di Dalam Pendukung yang sudah Mendukungnya itu Dia mampu Mempertahankan fanatisme Dan Mampu untuk Menurunkannya kepada Anak cucu Atau enggak gitu Terus apakah Mampu Merangkua Seperti apa yang Diakukan oleh klub-klub Eropa di kita Misalnya Kita ini kan fanatik Terhadap klub Sepak bola Eropa Betul Juga terhadap Negara-negara Eropa Rela kita nonton Subuh-subuhnya Misalnya saya Di klub kan Fanatik terhadap Ayak Amsterdam Misalnya Di Tingkat negara Saya Membela Belanda Belum tentu Bukan berarti kita Tidak nasionalis kan Tapi kita Seperti dikasih Pilihan-pilihan Untuk Untuk memilih Nah ini terjadi Di era sekarang Tapi memang Modern football kan Ya zaman lagi Memang tidak bisa Di Tidak bisa dihindari Dan Kita memang harus Masuk ke era itu Pada akhirnya Si Persib juga harus Beradaptasi dan Adjustment Ke Fase Modern football ini kan Nah itu Berarti ada PR Besar di depan Kalau ngeliat Dari cerita-cerita Sekarang heavy dari dulu Awal perjalanannya Kita sebagai perlawanan Kemudian fase ke Kita romantisme Itu menjadi alat budaya Alat silaturahmi Nah sekarang ada fase Modern football berarti Yang dimana Ini akan bersinggungan Dengan si budayanya Eta Apakah budaya itu Mampu dipertahankan Atau tidak Kalau saya pribadi Sebagai Bobotoh yang memang Awalnya dari budaya Turun-temurun di keluarga Aki Babe Almarhum Sampai ke saya Itu kan gitu ya Persis Gitu kan Nonton Bapak saya dulu Pernah cerita Bapak pernah dibawa Sama orang tuanya Nonton Persib Misalnya di lapang tegah-legah Gitu kan Terus Orangnya Akhirnya nurunkan Orangnya pernah dibawa ke Bapak Orang Nonton Persib di Siliwangi Gitu kan Nah Orang akan menurunkan Itu Di era Modern football sekarang Itu agak susah Ya kan Gak akan Gak akan bisa sama Seperti itu akhirnya Karena pilihan-pilihannya Akan Sangat heterogen Di jaman saya misalnya Mendapatkan informasi Tentang Sepak bola luar Itu kan dari Koran dan Televisi Di jaman sekarang kan Udah berbeda Kita di Kasih Pilihan yang sangat banyak Kita boleh memilih A Kita boleh memilih B Dan itu sah semua ya Dan itu sah-sah saja Akhirnya kan jadi pilihan Tadi kan kalau mana Diwariskan gitu Kalau gue Di keluarga Gak ada yang suka bola Ya Cuma lahir di Bandung Dan ketika gak itu Pertama kali liat Persib Di Liga Bang Mandiri Main di Stadion Krakatau Steel Udah jatuh cinta Karena saya sekolah disana Wah iya Tanah kelahiran orang Dukung Nabi Aena Si posisi Ienagenya berarti Akan ada juga Apakah akan ada budaya baru ya Kalau begini caranya Misalnya Seperti apa Ya misalnya Kalau dulu kan Si Liwangi Ini ya Menjadi Tempat berkumpulkan Sekarang setelah aja udah beda Tempat cerita gitu Itu berarti kan ada satu Nanti ya Di masa akan datang Akan cerita Kita ketemunya Waktu itu di Jalak Harupat Diputuskan AWN Sehingga si jing Berarti di Jalak Lama itu di Gbla Terus sekarang Ada media sosial Kita juga Akhirnya berkumpul Juga di media sosial Itu kan Itu Budaya baru Apa gak yang gitu namanya Akhirnya gitu Ya Ya akhirnya Ya budaya baru Kita kan Dulu gak pernah Dikasih pilihan Informasi misalnya Kita dikasih informasi Koran Televisi Dengan satu sudut pandang Media tersebut Sekarang kan kita disuguhi oleh Media sosial Misalnya Dengan Kebebasan Berpendapat yang Lebih luas gitu Jadi ketika Kita dikasih satu informasi Di media sosial itu kan Dua Dua jalur Gak seperti Koran dan televisi Jadi kita bisa Ngalawan Kita bisa Melakukan Naon-naon Kadang-kadang kan gitu Awalnya ngelike-ngelike foto Di stadion Ya kan Janjian Ketemuan Era sekarang Tadi era Ianya Di era Modern football and industry ini Tapi Orang melihat ini Kalau split sedikit ya Kalau dulu kita Sangat erat dengan Belanda Akhirnya orang mengalami Bro Sergio van Dijkadia Ajaan di Belanda Oh iya bener ya Main di Bandung Pelatih orang Akhirnya Robert Red Albert Di Belanda Dia punya cerita Robert Red Albert Yang dimana sih Di hotel mana sih kan Sampai Homan Eh tak lumayan sih Robert Yang bapaknya Ya katanya bapaknya pernah di Bandung Eh kakeknya ya Kakeknya tuh pemain musik Di salah satu restoran itu kan Yang di Braga Yang di Braga Atau di Hotel Homan Seperti itu Jadi Dia itu nostalgia Jadi Sebenarnya ya Orang-orang Belanda itu Yang punya Keterkaitan dengan Hindia Belanda itu Mereka punya Emosi yang Apa gitu Kalau ke Indonesia Jadi misalnya si Abed Robert Robert Coach Robert Kakeknya pernah tinggal di Ya pernah tinggal di Bandung Iya Ini bukan konsep Negara penjajah Dengan penjajahannya Karena Sebagian besar Orang-orang Belanda Di Hindia Belanda itu Mereka lahir di Indonesia juga Di Hindia Belanda juga Termasuk beberapa Pemen timnas Belanda juga Lahir di Hindia Belanda Nah Ini kan menjadi Kebingungan tersendiri Ketika Saya lahir disini Besar disini Kemudian Secara budaya Sudah dekat Dengan Tempat ini Mereka Kemudian Pasca 49 Harus diusiri dari Hindia Belanda Yang Ke negeri yang Tidak mereka kenal Walaupun Mereka itu Memegang Keluarga negaraan Belanda misalnya Tapi kan itu Mereka Nggak kenal Saya nggak lahir disana Saya nggak besar disana Oh sejarah kedekatan HT Emosionalnya disitu Si Robert dapat Berarti di Bandung Meskipun Robert Tidak lahir di Bandung Tapi ada Silsilah keluarganya Yang pernah Berkunjung kesini Dan mengingat gitu ya Ya karena Ada tradisi Orang-orang lama Yang tinggal di Hindia itu Mereka Melakukan Apa ya Semacam reuni Semacam Oh saya di Hindia Pernah kesini Saya di Hindia Pernah ketemu siapa Seperti itu Termasuk mereka kemudian datang ke Sini Melakukan nostalgia Nostalgia Karena Ya hubungannya Kemudian bukan hubungan Penjajah dengan jajahan lagi Tapi lebih Kehidupan Sosial Ya Mungkin juga Beberapa Saya pernah ketemu sama orang-orang Dari luar Khususnya mungkin dari Belanda Ya Dia Udah turunan keberapa Sebetulnya Dari Apa Silisilahnya dia dulu Ya kan Yang pernah datang ke Indonesia Pernah datang ke Bandung Misal Entah itu di pemerintahan Hindia Belanda Gitu ya Ataupun ada Urusan lain gitu ya Orang-orang Orang-orang tuanya dia dulu Datang ke Bandung gitu ya Nah dia pun Ada semacam Orang kuduka Bandung Karena bahula Buyut orang Pernah di Bandung Pernah melakukan hal ini Dan segala macem Orang Hayang napaktilas Oh bahula Kamana wainya Kolot orang Nah si wisatawan-wisatawan ini Datang ke Bandung Akhirnya Untuk bisa Explore hal itu Gitu nya Ya kalau di Keluarga Perkebunan itu Ada keluarga Kerkhofen Jadi mereka Sering datang ke Misalnya ke Makam Boska Di Pangalengan Kemudian ke Gambung Ke Perkebunan Ya berkebunan teh itu Yang ada makam Kerkhofennya juga Kerkhofen Ya Rudolf Rudolf van Kerkhofen Ini mungkin Ada hubungannya sama Pesepak bola juga Niko van Kerkhofen ya Kalau diurut bisa jadi Diurut bisa jadi Niko van Kerkhofen itu PSP ya kalau gak salah PSP and Hopen Niko van Kerkhofen Kalau kita ke Pandu Misalnya ada makam Satu makam Namanya van Bronkhoes Oh iya Bisa jadi dulu Van Bronkhoes Bisa jadi lah Tapi van Bronkhoes punya keturunan Indonesia kan Iya Emang keturunan Indonesia Kemudian kalau di Pandu itu ada satu museum Keluarga Ursoni Ursoni itu Satu keluarga Peternak Sapi Di Lembang Sekarang jadi ayak Itu Di Lembang Terus an ajak Tanah Ursoni itu Salah satunya dipakai Untuk Penorpongan Bintang Boska Boska Ya itu disumbangkan oleh Keluarga Urson Nah di makamnya itu kan Bentuknya museum ya Itu Ada ukiran-ukiran nama Termasuk ada Van Dyke disana Nah berarti emang saya Enak Saya Sil silanak Jalurna Jalurna Jadi kita sudah punya sejarah Tentang tadi Pemerintahan Hindia Belanda Bahkan dengan Negara Belandanya sendiri Dan orang-orang Belandanya juga Mungkin punya Keterkaitan juga Sama Orang Indonesia Dan bahkan Kalau gak salah ya Saya pernah Ada studi juga Kesana Bahwa masih ada Kayak Apa buku-buku Atau kamus-kamus Di perpustakaan Belanda Yang asli Indonesia Kemana Ya kayak kamus-kamus Sunda gitu-gitu Kan masih ada yang disana Gitu katanya Ya karena Ternyata Arsip-arsip kita itu Ya banyak disana Jadi kalau kita melakukan Studi sejarah Misalnya Kalau ingin lebih Apa Lebih komprehensif Ya datangnya ke Leiden Misalnya Belanda Ya ke Leiden Belanda Itu arsip-arsipnya Banyak Termasuk Ada situs Namanya Delper Delper.nl Itu isinya Buku-buku Dan koran-koran Lama Indonesia Misalnya kita bisa menemukan Bagaimana Pranger Bode Memberitakan Pembangunan Stadion Seliwangi Misalnya Dalam bahasa Belanda Fotonya ada Walaupun sedikit burung Itu di internet Itu ada Bagaimana kita menelusuri Misalnya Juanda tadi Termasuk deklarasi Dan lain-lain Deklarasi Di zaman Belanda itu Beliau Setelah Lulus TH Di ITB Dia bekerja di Departemen Perairan Nah Bisa diurut Dia itu Jabatannya apa Tahun sekian Jadi apa Tahun sekian Jadi apa Itu bisa Di seri teliti Akhirnya Jangan-jangan Setelah ngobrol-ngobrolnya Nick Kuyper Tadi awal Menjadikan sepak bola Adalah Hiburan 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 siap prestasi Datang ke deal Aduh Jadi orang Kayak sejuara Piala Dunia Tapi kita Support lah Piala Dunia Nanti 2021 Kan ada disini Oh ya Indonesia U20 Anu Juniorna Sumpet Belanda ya Anu Juniorna Yang pasti juga Indonesia Menorehkan sejarah juga Di persepukulan dunia Termasuk di Piala Dunia yang pertama 1938 Bukan Hindia Belanda Yang dicatat Indonesia Kita anu juara Uruguay lain Uruguay Berarti kita Moyang-moyang naik elok Kau Gonjales Dua edisi awal Dua edisi awal kan Uruguay ini juara Termasuk cerita Timnas Perancis Ya kan Yang perjalanan Dari Perancis Menuju ke Uruguay Ini kan Make pesawat Kepal laut Kepal laut Ruth Gullit Ronald Koeman Pernah nincak Stadion Siliwangi Ingat itu ya Kita mesti bangga nih Yang pernah main bola Di Stadion Siliwangi Tapi Kalau kita lihat ke belakang Ternyata banyak Tim-tim Eropa Yang dari dulu Sudah mulai datang Ke Indonesia Untuk eksibisi Persahabatan Dan segala macem Terakhir juga 2014 kan Ajax yang kesini Yang satu sama Sikonate Benar Ajax Eh tadi sih Kumen Pelatihnya bukan Frank Debur Frank Debur Menarik Pembahasannya Walaupun Rada ngeheng ya Ini tentunya informasi Yang disampaikan oleh Kang Happy Juga menjadi Wawasan tambahan Untuk kita semua ya Ada poin-poin yang Orang te nyaho Akhirnya nyaho ya Tadi Mungkin juga ada yang ingin Menambahkan tinggal Komentar aja Menarik sekali Yang paling menarik adalah Kita juga tidak sabar Menantikan Kiprahnya Persib Menuju Liga 1 Yang akan bergulir Sebentar lagi Katanya jadwal sudah keluar Jadwal sudah keluar Ya kan Extraordinary Schedule Extraordinary Kalau Angki tidak ada Berarti dia sedang meliput Jalannya pertandingan Jadi Pak Boboto yang nanya Angki kemana Bukan indisipliner Serta emang tugas Meliput Meliput latihan Ataupun jalannya pertandingan Uji coba Dan nanti kita akan bahas Di podcast selanjutnya Selanjutnya kita akan bahas ya Persiapan Persib Bandung Jelang lanjutan Kompetisi Liga Indonesia 2020 ini Kang Evi ya Turnuhun ya Mudah-mudahan Tadi mungkin apa yang Bisa obrolan kita ya Mungkin gak sih Bisa disimpulkan Kalau ke depan Persib ini Udah lah Dijadikan cagar budaya Dan bahkan Kita bikinin museum aja Ya Ya Sampai sekarang Sampai sekarang ini Saya melihat Belum ada kajian-kajian Yang komprehensif Tentang sejarah Persib Jadi Sejarah Persib itu Lebih ke Apa ya Oral history Jadi sejarah lisan gitu Jadi apa yang Cek beja Ya kemudian tertulis Dalam buku-buku sejarah Itu kan Belum Ya secara metodologi Kan sebenarnya Tidak bisa diterima Tapi karena Belum ada Apa ya Sumber alternatif Yang lebih valid Maka itu Itu dulu Yang diterima oleh Masyarakat seperti itu Kedepannya Saya mengharapkan Adanya kajian Misalnya satu Tesis atau disertasi Tentang Sejarah Persib Misalnya Itu kan Udah jelas ya Kalau saya kasih bocoran Misalnya tadi Pakai pendekatan Imo-sosial Yang Vertical movement Itu Seperti itu Jadi Harus ada kajian Keilmuan Kajian keilmuan ini Sebenarnya secara materi Kalau kita lihat secara materi Ya emang gak jadi apa-apa gitu Misalnya kita invest Bikin museum Atau bikin satu kajian sejarah Itu Investasi yang Sebenarnya gak jadi apa-apa gitu Tapi kan Secara keilmuan itu Satu yang berharga Berguna Ya berguna Bisa jadi Apa ya Pijakan kita Yang Menurunkan fanatisme juga Ya Jadi Anak cucu kita Kemudian Karena zamannya udah berbeda Mereka kan mungkin Ini hoak atau apa sih Enggak Ini teman-teman akademisi Tolong lah Buat sebuah penelitian Yang tadi mendukung Supaya Persib ini Juga punya nilai sejarah Dan value-nya juga ke depan Ya itu tadi yang saya inginkan Dan saya harapkan adalah Nilai-nilai buddha ini Tidak hilang Dan tidak luntur ya Terus bisa dijaga Terus bisa Diwariskan kepada Generasi selanjutnya Mereka harus tetap mengenal Bahwa Sejarahnya Persib Sejarahnya sepak bola Bahala tesiga kia Bahala babe urang kia Bahala aki urang kia Itu teh akan melekat Selamanya Ya aduh Keren Kang Hevy abis ini Mau lanjut ngobrol sama saya Banyak Rame soalnya Kang Hevy juga bisa ditemui Di twitter ya Iya bener Di At Pahe Pipa Pahe Pipa Terima kasih Kang Hevy Ya salam buat teman-teman Dari komunitas alat Mudah-mudahan kita nanti Bisa ngobrol lagi Dan juga Boboto Haturnun Pisan Yang selalu setia dengerin Si Mamong Podcast Jangan lupa dengarkan Di Spotify Di Sefara juga Dan kalau kamu suka Juga nonton di Youtube Jangan lupa di like Comment dan subscribe Yes Terima kasih buat Boboto Haturnya Terima kasih juga buat Box2Box Media Network Kita ketemu lagi Di Si Mamong Podcast Episode ke 25 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax